Iya, saya juga enggak sama tanya, jadi ibu tuh dari semalam muntah-muntah, muntah-muntah, terus saya kan biasa bikin kue, misalnya ada pesanan kue, terus udah kelar saya ke kamar, kan terakhir ibu abis sholat bisa, abis makan, abis minum susu kan tidur gitu ya, terus enggak ibu sebentar ya aku tinggal bikin kue sebentar, terus aku nyari aromaterapi, pas aku udah selesai, tau masuk ke kamar tuh kok bau, kok bau sih? Aku muntah, udah pesen ibu kalau di kamar enggak ada orang, kalau misalnya muntah itu miring, harus miring, aku selalu ingetin gitu supaya enggak ke masker, ya gitu udah muntah semua, ini udah ganti semuanya, enggak lama apa yang muntah lagi, muntah lagi sampai pagi, sampai suhu itu udah 8 kali, saya tepunin sama saudara saya, saya bilang kamu harus kesini karena enggak biasa, aku pesimis, aku udah punya cita-cita, terus aku panggil dokter, Biasa kan dokter medical yang datang ke rumah itu, pokoknya harus pagi ini datang harus infus, aku bilang abis dokter itu infus, terus jam 8-an, jam 8-an sekian ada kelar, biasanya itu harus infus, kan dikasih sekali obat muntah, obat muntah, dikasih multivitamin, vitamin C, biasanya, udah gak muntah lagi, ini kok kasih muntah-muntah lagi gitu, bingung, karena dikasih makan muntah, dikasih obat muntah, tadi sih habis di infus itu bilang, di tekan perutnya kan pertama sakit, udah sakit, udah dokter bilang, tidur mungkin agak enak, tapi sebentar bangun kita kasih makan muntah, kasih minum, muntah, aku jadi bingung, itu udah 17 kali ya, jadi dari muntah, ya udah aku langsung, sebenarnya aku, aku ada pesan ke beberapa temen, aku bilang, ya minta doa deh, gitu, aku, tadi awal, aku kasih temukan Bang Rano, gak diakuin, tapi kenapa, kita punya anak ya, eh kita anak, berharap ibu sembuh kan, ya, cuma nih rasinya tuh gak enak, sampe aku sama temen yang suka punya kain kapan itu, aku kasih namanya, aku, misalnya, tidak, ya, gak pas, ya? udah sakit, api, apa, belum kaku ya, ya belum kaku ya, udah, udah, masih,ak, ya. Dari kemaren ini kain mesti dicuci, kain-kain ini aku pake aku harus bisa kain. Udah aku udah keluar-keluarin dari rumah, tapi aku mesti cuci biar. Terus, aku udah tidur ya kemarin. Tadi karena aku masih mudah, terus aku cari suster di bawah, ternyata ada suster. Yaudah, jadi diinfusi pagi. Pusat ya, saudara sudah gak dateng. Ibu masih senyum-senyum. Diinfusi ini sih, kusai ya. Terus aku semakal, semua anak itu mulai cari. Dek, ayo. Tapi karena saya ngelakuin. Kan sebenernya juga, kita gantiannya bilang, yaudah nanti kalau aku udah bangun, gantian. Terus aku bangun. Waktu jam berapa? Jam sudah. Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Waktu sebelum saya tidur, aku misalnya dikisir makan. Gak perlu. Tapi masih kolor lugu, nih siapa. Mesem-mesem gitu. Mesem-mesem, senyum-senyum sendiri. Tidak, cuman gue ngomongin. Kok berisik amat sih? Padahal. Ya, cuma suara ustad. Ustaz siapa? Kok berisik banget? Enggak, bu. Itu cuma ustaz satu orang aja, bu. Cuman ada dua kali bilang. Suka disukur, bu. Aku suka-suka. Aku gitu. Ya, pokoknya tadi pagi memang jadi gak bisa suka. Biasanya aku pusing. Ya, udah kayak gitu ya. Mohon maaf ya. Buat para penggur ibu semuanya. Terima kasih udah selalu punya. Bu saya, mohon doanya. Semuanya bisa edip. Gak lama, bu. Ayah, selalu. Gak kalah. Ya, rasanya. Kenapa usahnya untuk membaca diri sendiri itu memang banyak int-intens atau baca? Soalnya usahnya gak punya penyakit yang... Gak, gak? Gak ada. Cuman matinya memang buta. Tapi dia baik secara seluruh ramsnya gak punya darah tinggi. Tadi bahkan dokter periksa kan. Tekanan darah baik. Semua baik. Cuman memang kaki agak sedikit. Tapi mungkin kalau saya gagal gitu agak baik lagi. Baik-baik aja sih, ibu saya gak punya penyakit yang kita harus minum apa gitu. Karena memang saya selalu jaga ibu saya dengan suplemen yang untuk supaya... Karena ini loh, saya suplemen berapanya saya beli. Karena saya gak mau ibu saya minum ban kimia. Saya gak mau ibu saya dibawa rumah sakit. Ibu selalu ibu gak mau dibawa rumah sakit. Ada anak sih gini, Aku ibu ke rumah sakit aja ya. Waktu menutang-tutang besok ibu. Ibu ke rumah sakit aja ya. Aku merasa udah gak baik ya. Aku gak mau ya. Jadi aku yaudah medical deh. Biasa aku buktur. Udah lima kali aku panggil. Tapi yang paling pendek ini aja. November. Desember. Karena aku udah kena covid. Terus aku gak tau karena covid gak berasa apa-apa. Hari terakhir pagi itu aku tau covid di swipe. Siang itu karena temen yang pergi bareng dia covid. Aku udah gak bersihin ibu loh tiga hari. Aku udah bersihin ibu loh sungguhnya. Aku swipe siang ibu. Aku covid. Terus abis itu minta tolong saudara-saudara. Aku pikir ibu gak kena. Tapi memang sepertinya gak kena. Karena selama ini. Pakai immune system. Udah belasan tahun aku beliin. Tiap hari gak pernah mampu. Walaupun gak pernah dipaksin sama sekali. Maka kita jagain banget. Supaya gak keluar siapapun gitu. Aku jadi agak-agak selektif ya. Ada orang mewawancara siapa aja. Aku jangan deh. Jangan. Soalnya kasihan. Aku kan cuma di kamar aja. Jadi bukan aku sombong. Karena juga orang dari CTI. Beberapa orang mempunyai aku. Soalnya ibu tuh sakit. Aku sakit. Bukannya aku gak mau terima. Kalo aku sakit. Ibu sakit aku harus. Ada waktunya sih. Paling gak bersih-bersih lah. Aku harus akrut. Aku malu. Kalo bincang kayak apa aja. Gitu. Enggak ibu jijung. Enggak bisa. Aku bisa. Setelahnya bukannya gak mau. Tapi maksudnya ada waktunya. Aku bilang gak bisa. Aku bilang gak ada sih yang gak bisa. Terus. Tapi berarti pir kena emang sakit. Karena mata. Atau ada kayak. Kena COVID-19? Pernah. Mungkin aku rasa ibu pernah. Soalnya saudaraku yang ngurusin gak ketemu. Aku di mana-mana. Oh. Tapi biasa-biasa aja. Waktunya sedikit. Tapi kan aku kasih motif tangan. Enggak bagus. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa sih. Mbak Hade. Ibu kan tinggal sama Mbak Hade. Gimana. Ada yang pengen. Ibu ini gak sih mungkin. Impian apa. Mungkin pengen merencanain apa gitu. Ada gak mungkin. Sempat ngobrol. Enggak ada. Cuma gini ya. Kita jauh-jauh hari. Ibu kalau dimakamin mau dimana. Kita sempet ngobrol. Ngobrol-ngobrol santai gitu. Ah aku kayaknya mau dimakan deket Mawo. Di situ ada bang-bang keluarga dua. Aku mau bersebelahan sama Mawo. Ya tapi yang satu kan laki-laki. Kenapa ibu gak sama Mawo aja. Kan sama ibu sendiri. Jadi aku mau gitu. Tapi udah lama. Itu. Tapi dari mbak sendiri ada pirasa. Ha? Sorry ya. Gak apa-apa. Pirasa bakal ditinggal ibu nih. Enggak ada. Cuma aku gini tadi. Udah gini. Aduh aku pesimis nih. Bisa ibu lewatin ini. Hari ini. Udah aku cuma merasa gitu. Udah sama temen depan sahabat aku itu. Oh ya doain aja. Udah. Tapi sebenernya tadi ada siapa. Namanya Mbak Dewi. Siapa tuh bukan. Wartawan kan ya. Wartawan aku bilang. Ibu aku lagi gini. Tapi jangan kasih tau siapapun deh. Aku tuh gak kasih aku tuh. Lu jawab apapun. Karena aku lagi konsentrasi. Udah mbak aja yang tau sendiri. Tadi bener saya ngomong. Minta doanya sebenernya. Tolong bangetnya buat ibu saya. Maksudnya. Seperti yang gak semua. Gak. 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 Sabar banget ya. Gak. 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 Sampai. di akhir-akhirnya memang ternyata aku perhatiin film-filmnya Ibu Ma ini kata rata ternyata ber... apa sih, apa, dan masuk disukain orang kan kayak mulai keluarga, apa tuh namanya? Sidul. Bukan, sidul aja sebelumnya sidul. Apa sih namanya, Bu? Hits di jamannya apa? Iya. Dan ceritanya kebetulan Ibu yang baiklah buat masyarakat. Karena Ibu selalu ngomong, dia gak mau dapat peran jadi orang jahat. Dia gak mau dikenang sebagai orang jahat. Kan suka liat ada artis yang di... Siapa sih yang jadi jahat orangnya tak dicubit-cubit ke orang. Ibu saya gak mau. Jadi dia bilang, ah gak mau aku main jodohan, ya. Karena kan yang hidayah-hidayah itu. Tama yang hidayah itu. Karena orang baik kan selalu di jorokin. Bapak Ibu kena sakit disitu. Lalu di jorokin dibangun kecepatan. Disitu Ibu masalah tuh, susah jaman. Ibu bisa diulangin mendengar kabar buka dari pemerintahnya bangunan? Iya. Kan tadi udah. Enggak di luar perasaan mungkin seperti apa. Iya. Nyangka gak sih? Iya gak nyangka gak sih? Enggak sih aku harus ikhlas. Maksudnya cuman, ya udah aku belum mikirnya. Lagi-lagi mana? Gimana sih? Aku udah gak memikir itu. Pasti beratnya. Aku bertahun-tahun sama-sama. Aku dulu ke tengah-tengah ibu dari kecil. Dari kecil, paling dekat. Soal apa-apa sama ibu udah kayak temen. Makanya ibu gak usah ngomong. Aku udah tahu. Aku udah tahu ibu mau apa. Ibu juga tahu kalau aku gak usah ngomong. Ini kira-kira udah tahu gimana ya. Ini gimana ya? Ini sih masih. Ya udah awakening пис哦. っと aku gak sayo. Kira udahelas buat aku kalo disini. Oke pahalian. Kira za transformation di habenanya.